Ada sebuah file yang memang berisi adegan laki-laki dan wanita Dan laki-laki dan wanita dalam adegan itu memang benar Jadi memang ada, orangnya ada Perkara siapa dia nanti persoalannya Tapi artinya itu bukan orang-orangan Atau bukan orang yang ditempel wajah Gini, saya mengatakan video yang beredar 19 detik itu merupakan hasil retake Retake itu adalah video itu direkam ulang Direkam ulang dengan menggunakan gadget lain Saya agak heran, kenapa ini bisa terjadi Jadi misalnya kita tahu ada sebuah video Yang kemudian video itu diputar di satu gadget atau katakanlah satu handphone Kemudian dari handphone itu direkam lagi dengan menggunakan handphone lain Jadi misalnya begini, katakanlah ini handphone Kemudian handphone itu ada filenya File yang ada di situ tidak langsung disebar Jadi ada sebuah file yang memang berisi adegan laki-laki dan wanita Dan laki-laki dan wanita dalam adegan itu memang benar Jadi memang ada, orangnya ada Perkara siapa dia nanti persoalannya Tapi artinya itu bukan orang-orangan Atau bukan orang yang ditempel wajah Nah, video ini diputar dulu pada sebuah gadget Kemudian dari yang sudah diputar itu Direkam lagi dengan menggunakan alat yang lain Ini yang saya sebut retake Jadi direkam ulang Tujuannya apa? Tujuannya biasanya begini itu untuk menghilangkan data-data yang ada pada video aslinya Jadi data-data yang ada, metadata ini kapan terjadinya Kemudian biasanya itu saya sebut dengan metadata Ini kemudian menjadi tidak ada Karena metadata-nya adalah justru pada alat yang digunakan untuk merekam Jadi bisa jadi misalnya Video yang ada itu video beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu Kemudian di retake Dengan menggunakan handphone lain Dan kemudian diputar Maka metadata yang beredar nantinya kalau itu kena Itu adalah metadata dari kamera yang digunakan untuk meretake Belum tentu tanggalnya sama dengan tanggal kejadian Jadi ini juga harus hati-hati Jangan sampai nanti misalnya Udah ketemu file-nya Yang diunggah pertama kali Dan itu adalah hasil retake itu Kemudian ada penolakan-penolakan Karena dikatakan tidak sesuai tanggalnya Karena misalnya tanggalnya itu tanggal-tanggal mendekati ini atau sekarang Tetapi sebenarnya peristiwanya Kejadiannya adalah peristiwa beberapa bulan beberapa tahun yang lalu Itu artinya retake Jadi kita harus hati-hati sekali lagi Karena banyak hal soal retake Banyak hal juga yang sekarang namanya soal reface Reface itu mengganti wajah Seseorang dengan yang lain Atau pakai deepfake Tapi saya pastikan Tidak ada penggantian wajah di video ini Wajahnya masih tetap wajah yang sebenarnya Hanya kemudian Orang Pertama kali lihat Kemudian mencari Ini kok kayak siapa Kayak siapa Nah itulah yang kemudian digunakan sebagai Pembanding Ada file-file-nya Yang bisa digunakan Di cross-checkan dengan video 19 detik tersebut Jadi gambar itu Kalau kita perhatikan video 19 detik itu Ada frame Di sebelah luar Ada frame hitam Yang itu frame itu bergerak Jadi seperti kalau kita ngambil Tidak pakai tripod Atau tidak pakai monopod Itu kan goyang Nah jadi ngambilnya goyang Tapi lumayan sih ngambilnya Karena ngambilnya itu tidak Tidak kemudian Agak miring Sehingga distorsi Enggak Ngambilnya Tetap berupaya Dia tetap berupaya Ngambilnya sebaik mungkin Dari depan Tapi ini sekali lagi Ini pertanyaan Kenapa dia harus meritik Orang yang mengedarkan pertama kali ini Apakah dia tidak ingin diketahui Aslinya seperti apa Tapi yang jelas Dia memiliki yang asli Karena dia rekam ulang Atau ada tujuan-tujuan yang lain Ini memang harus Dikejar oleh kepolisian Karena yang namanya retik itu Berarti sudah ada niat Dari awal Bukan niat Para pelaku cewek dan cowoknya Bukan Ini orang lain Yang kemudian melakukan retik Nah mungkin akan Berbeda ceritanya Kalau orang lain yang ini Yang mengedarkan pertama ini ketemu Dia bisa cerita File aslinya ada di mana Dia ambil dari mana Atau dia dapat dari mana Itu bisa dikejar Orang yang ada pada video tersebut Ya Otomatis kan Otomatis kan misalnya ada Ibaratnya ini seperti di Repro Ya seperti di Repro Kita punya foto Orang tua kita Atau kakek nenek kita Kita tahu foto itu Buatan misalnya Di foto tahun 45 misalnya Kemudian Kita potret ulang Dengan menggunakan handphone Misalnya Nah otomatis Kalau kemudian ada Yang mengecek metadata Dari foto Kakek nenek itu Terbacanya bukan Kakek dan nenek itu Tahun berapa bukan Tapi pada Handphone yang merekam Jadi bisa terbacanya Tahun 2020 nanti Nah itu kalau kita Tidak hati-hati Dalam mempelajari rekaman Bisa Salah Ya jadi harus hati-hati Bahwa Saya klik sampaikan Ini ada retake nya Di rekam ulang Atau di Repro Supaya Bisa masuk Ke File yang lain Dan ini menghilangkan metadata Itu harus hati-hati Terima kasih telah-hati-hati Terima kasih telah-hati Terima kasih telah-hati Terima kasih telah-hati Terima kasih telah-hati